Pemirsa semakin bertambah tua, maka risiko berbagai penyakit pada lanjut usia akan semakin meningkat. Stroke misalnya, namun lain hal dengan sejumlah kepala negara di berbagai negara yang masih aktif dan produktif, bahkan sehat dan bugar di usia lanjut. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, Joe Biden. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada bulan ini memasuki usia 81 tahun. Kedua, Lee Sien Long. Perdana Menteri Singapura ketiga, Lee Sien Long berusia 71 tahun. Ketiga, Hong Sen. Hong Sen telah menjabat 38 tahun sebagai Perdana Menteri Kamboja sejak 1985. Pria 71 tahun ini mengundurkan diri sebagai PM Kamboja pada bulan Juli lalu. Keempat, Narendra Modi. Perdana Menteri India Narendra Modi baru menginjak usia 73 tahun pada bulan lalu. Terakhir, Vladimir Putin. Pria yang berusia 71 tahun itu telah beberapa kali menjabat di pemerintahan sebagai Perdana Menteri dan Presiden. Terakhir, Amerika Serikat Joe Biden. Terakhir, Amerika Serikat Joe Biden.